300 lebih an lah per hari itu bisa lebih dari 300 sampai 400 nama Nurulik umur 22 asal jasinga jasinga asli mulai tahun 2020 pengalamannya itu dari mana dari pabrik maksudnya dari pabrik gimana nih kan tadinya kerja di pabrik ini pabrik roti terus di PAK bikin usaha sendiri dari pabrik roti ke pizza kan pabrik rotinya rotinya roti asin khusus roti kayak pastry gitu dari YouTube iya belajar dari serius dari YouTube iya ada lima iya Alhamdulillah jasinga ada satu di kadaka satu di Cikudok ini satu nih di lebakwangi ada satu sama di yang baru nih di Lego Sanggerang abd itu istilahnya tuh nama saya jadi dulunya kan saya tuh online gitu jadi hanya itu nama saya Olig ya Olig terus D nya delivery jadi dulunya antar-antar pizza gitu B nya bakery karena bisa tuh itu jatuh jatuhnya ke roti jadi bakery Olig 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 Bakery delivery jadi kalau istilahnya tuh Olig antar-antar pizza gitu Oh happy birthday bukan jadi Olig antar-antar pizza gitu pakai motor ini awal-awal buka disini apa emang langsung ramai Alhamdulillah langsung ramai disini kan awal-awal buka iya jadi yang penting rasa sih rasa menghargakan orang-orang pada tahu warga pizza kan di atas 30 gitu ini kan kita jualnya yang murah-murah aja gitu yang paling mahal Rp 20.000 yang paling murah Rp 10.000 masih kejangkau gitu kita kalau mau hubungan di sana tuh dari muda gitu dari muda itu udah ada tujuan gitu tujuan hidupnya mau kemana gitu jadi kalau mau sukses gitu kan harus dari muda dulu gitu dari muda gitu tuh gak mau saya tuh gak mau tuh istilahnya kalau udah tua gitu kita capek masih kerja gitu jadi masih muda gitu kita kurangi main lah istilahnya mending banyak cuan ini harganya ada yang Rp 10.000 ya apa ya ini Rp 10.000 ini Rp 10.000an ini yang asin ini harganya apa sosis tiga sosis warnet warnet bisa warnet berapa Rp 10.000an ini smoke beef Rp 10.000an bisa jagung sosis Rp 10.000an ini yang pakai mojarella mojarella Rp 15.000an ini yang paling mahal Rp 20.000an Rp 20.000an ini campur jadi sosisnya ada warnetnya ada sama jadi yang paling spesial ini nih ya ini yang Rp 20.000an ini yang manis yang manis yang manis Rp 10.000an semua ini ini semua ini ada bang bang ada ada semuanya kecuali ini nih yang jagung yang jagung kosong iya yang jagung kosong ini semua ada ini kalau di jelasin dulu bang oh iya yang ini apa-apa ada ini topping-topingnya yang ini sosis ini sosis ini apa sudah tidak ada lagi ini loh disini ada lagi oh disini tuping-tuping oh ini udah pada habis bang iya udah pada habis bisa sedikit lagi soalnya ini sosis 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 udah ditaker jadi udah takeran itu cornet cornet iya itu smoke beef itu yang harga Rp 20.000an udah dicampur-campur tiga macam ya iya ini yang bujarela bujarela itu yang meleleh kalau ini sama bang ini beda ini yang harga Rp 15.000an jadi udah ada dua rasa gitu ini sama ini yang Rp 15.000an ini ini itu yang topping manis itu itu manis semua ini ada susunya ini yang ini seres tinggal dikit lagi ini coklat coklat cair ini oreo 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 ini strawberry ini ini penila penilanya abis iya gerintinya abis iya ini ada gerinti gerinti bener bener ya awalnya gimana awalnya kan ini online jadi online dulu iya online dulu bukan jadi online awalnya online iya ini 15 iji ajang ini 10 sosis tadi awalnya online dulu iya setelah online dapat modal bikin usaha orang tua khususnya orang tua ya karena katanya kata orang tua tuh mumpung masih muda belum nikah gitu kan cari pengalaman yang banyak gitu abang pernah selama berikis usaha pernah dapat ini gak sih sulitannya sih pernah yang namanya usaha tuh pasti ada kesulitannya yang sebenarnya pas saya merintis tuh kan saya buka pas tiga bulan tuh kan saya mulai kesulitan dari pembeli ya tempat dapat sehari Rp80.000 sehari itu pas berapa lama bang jualan itu pas bulan kelima itu jualan sepi terus gitu cepat ingin gitu dari hati gitu ini usaha gak ini gak jalan lagi gitu mau berhenti gitu Alhamdulillah yang namanya usaha tuh mental sih nomor satu kalau modal mah istilahnya apa sih bukan ini jadi modal mah itu nuturkan kalau kata bahasa Sundama maksudnya nuturkan apa nuturkan jadi ngikutin gitu iya jadi nomor yang pertama itu mah mental sama niat gitu iya iya dia kalau udah niatnya udah baik lah istilahnya lo juga pasti ngasih jalan Alhamdulillah karyawan ada empat gitu yang di lapangan ada dua yang di kadaka satu yang di sini satu sama yang di rumah dua berarti abang bikin roti bisa dong? bikin roti ini bikinan saya jadi roti-rotinya iya bikinnya sendiri bikin sendiri bikin sendiri ini rotinya jadi rotinya udah di ini udah ditakar gitu ini satu bungkus sisinya empat gitu rotinya tidak ada kalau beli jadi itu nggak ada nggak ada yang jual sulit soalnya tapi itunya saya yakin bang usaha abang ini usaha abang ini amin amin kalau berurau pandangan kayak gini iya 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 abang itu apa sebenernya yang tinggirkan abang itu apakah pengen kaya gak apa pengen yang namanya usaha itu kan pengen sukses gitu kan istilahnya membantu gitu yang tadinya nggak punya pekerjaan kita bantu lah istilahnya Alhamdulillah gitu itu udah punya empat gitu Alhamdulillah gitu kebantu gitu tapi bukannya untuk mem memperkaya diri sendiri bukan lah karena kalau memperkaya diri sendiri kita kerja kayak kerja rodi gitu kita kata paksain aja gitu masuknya jam 7 pulang jam 7 gitu iya yang penting kalau mau buka usaha itu yang mental ya karena orang itu ya karena orang itu yang sulit itu mental kadang jualan itu rame gitu tapi uangnya nggak ada gitu jadi ngelola uangnya yang sulit gitu kadang yang jualannya sepi tapi ngelola uangnya baik gitu bagus gitu punya banyak cabang gitu yang penting itu mental sih kalau ada orang yang pengen pasir sama abang caranya gimana? bisa jadi ini Alhamdulillah ya yang kan saya punya 5 cabang gitu ya jadi tahun ini saya buka mitra kemitraan jadi orang-orang tuh beli nama kan nama saya udah ada punya rasa gitu iya punya nama gitu iya punya nama gitu saya ini dibeli sama orang gitu sekian juta gitu jadi orangnya cuman barang-barang kan ini udah di ini udah di siap-siapin sih iya tinggal jualan doang tinggal pasang udah udah disediain tinggal dagang dua iya kalau belajarnya berapa lama kita bisa paham tentang cara masak jarang ini sebenarnya itu gampang sih paling tiga hari juga udah bisa udah jago gitu soalnya ini udah ditakar takar model kayak gini nih ini toping-topingnya kan udah ditakar jadi tinggal satu bungkus satu visa gitu kita punya Instagram namanya abdbcri id abdbcri id iya yang Facebooknya itu holicbcri delivery nomor WhatsApp mah nomor WhatsApp mah nomor WhatsApp mah 0821 237 237 50 kalau bisa mah di seluruh Indonesia gitu kan bisa bermanfaat bermanfaat gitu ya soalnya saya juga Alhamdulillah ini ada yang mau daftar lagi mitra di Subang gitu jadi keluar daerah gitu keluar daerah gitu bisa jadi mau dikirimnya lewat kargo gitu